Halo guys, jadi aku hari ini ada di Target Kalau kalian lihat vlognya Jason Gabriel, pasti kalian tahu hal ini Kenapa aku ada di Target hari ini? Karena besok aku mau ke Melbourne Cup Dan aku harus dress up Karena aku lihat di Instagram semuanya pada dress up Kalau kalian belum lihat Vlog aku yang tentang balapan kuda Kalian lihat dulu, cek dulu Aku bakal taruh linknya di atas Di sebelah sini Atau di sana Kalian lihat dulu, karena di sana Semua orang juga pada dress up banget Apalagi di city kan Jadi aku juga harus dress up a little bit Dan hari ini aku mau beli Headpiece Atau namanya itu Fascinator Jadi, tadi aku ada lihat satu tempat Tapi mahal-mahal banget 50 dolaran Nggak sanggup Jadi aku pergi ke Target Cari fascinator Nih aku tunjukin Banyak banget kan Nah, penasaran kan? Aku bakal pilih yang mana? Yang kecil atau yang gede? Yang motifnya kayak apa? Tunggu besok Lihat aku Dan-dandan kayak apa Oh my god Jadi kita udah hampir nyampe Tapi ini Hujan Padahal udah Semuanya udah dress up nih Lihat Jadi karena kita udah beli tiketnya online Jadi tinggal scan aja Jadi kalau misalnya member Itu bisa duduk di sana Dan di sana Wow Luxury Tapi kalau yang ya rakyat biasa nih Kayak kita-kita begini ya Beginilah Jadi mereka ada big screen Di sini Kayak orang-orang bisa lihat Barusan beli chicken fillet burger Yummy Tapi karena gak ada tempat duduk Jadi kita makan sambil berdiri nih Can I please get one furphy And Thank you Thank you Oh my god Jadi ini kita bisa beli bir Oh my god Yay Ini ada yang piknik juga disini nih They come prepared Oh my god Tapi ada pemeriksaan ini Gak tau kenapa deh Jadi disini mereka simpen semua kudanya nih Wow Ini tempat buat pemanasan kuda-kudanya Pemanasan Oh Can you understand that? I know This is very good That's what I just said Jadi itu ada nama kudanya Kayak itu namanya Our Crown Mistress Itu Man of His World Singular Sensation Hi guys Jadi hari ini aku lagi ada di Flemington Race Course Aku gak tau deh Dan ini Yang aku beli kemarin Dari Target Dan Ntar aku bakal liatin kalian Outfit yang aku pake hari ini Terus ada Sam Smith Bakalan nyanyi Dan cuma dua lagu Jadi sekarang kita lagi Mau pergi nungguin Si Sam Smith So Stay tuned Oh my god Sam Smith Play with me Untuk all I want Ini bener-bener lautan orang Itu orang semua Sampai disana Sampai disana juga orang semua Ternyata ada hero-hero disini Superman Wonder Woman Ini ada Dragon Ball gadungan ini disini Wow Rambutnya Menurut aku dia yang punya The coolest hair Oke Oke jadi ini Salah satu tempat Buat Taruhannya Jadi kalian bisa Play sheer beds Yay Aku gak tau sih mereka Ngelakunya gimana Karena aku gak Taruh bed hari ini Jadi pretty much Dimana-mana itu Kalian bisa taruhan Disini juga Satu deretan ini Terus Yang di hijau-hijau situ Itu juga Tengah Juhu 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ada stagenya Jadi kayaknya bakalan ada orang yang perform Dan so excited Terus Tempatnya bener-bener bagus banget Oh my god Look at this really cute Buat info aja Aku bayar $91 Buat masuk kesini Lumayan mahal Tapi I think it's worth it Karena bener-bener Pengalaman yang beda Dan cuma soal sekali Jadi ada corner Buat mereka foto-foto Kesempatan yang bagus Buat mengabadikan momen Karena dia Dress up really nice Terima kasih telah menonton Tidak 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 Dan selalu kalo pulang rame banget Tidak Tidak Tidak